Terima kasih. 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 proyek lain seperti Satria satellite kemudian akses-akses internis-internet sampai ke pedesaan palaparing dan sebagainya supaya dilanjutkan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah disediakan Terus untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar Irjen supaya melakukan ini supaya dikejar uang itu karena berdasar data kasar 10 triliun yang dikeluarkan yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja dianggap bahwa belanjana benar sesuai dengan barangnya dianggap itu baru 2T lebih sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2 nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu Oleh sebab itu uang ini supaya dikejar dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP supaya dimulai dari situ Bapak Irjen ini digunakan sekurang-kurangnya proyek BTS ini jadi sesuai dengan rencana karena menurut hitungan BPKP kan sebenarnya dari 11 teriak 10 triliun lebih itu sebenarnya kan dengan sepertiganya aja menurut para ahli juga cukup gitu untuk melengkapi itu semua nah berarti ini kan tinggal dikejar masa mau hilang semua jadi ini supaya dikejar dikembalikan semaksimal mungkin dan proyek terus jalan Sudara hal lain satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Komenfo ini BPKP tidak boleh masuk memang aturannya memang tidak harus masuk tetapi boleh meminta pendampingan beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu ini benar enggak ini berapa harga ini aman nah disini mau masuk tidak boleh sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum KPK minta BPKP masuk kejaksaan minta masuk polisi masuk kalau tidak ada itu enggak boleh Nah sekarang saya nyatakan dalam tugas dan wewenang saya sebagai menko-menfo yang baru Kapan saja BPKP mau masuk harus diizinkan dan saya undang untuk datang ke sini untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sudah ada pun kepada aparat penegak hukum tidak akan dihalangi KPK kejaksaan kepolisian kalau memang ada laporan yang masuk akal untuk diteliti kami persilahkan kami buka pintu selebar-lebarnya itu saja dari saya apakah ada yang tanya saya janti dari Jakarta Post izin bertanya tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun satu pertiganya itu cukup untuk meng-cover seluruh proyek begitu ya Pak dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi bagaimana nanti untuk apa melanjutkan proyek ini mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan begitu Pak ini saya tidak mengatakan dalam 28 triliun sepertiga saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya catatan BPKP begitu para ahli yang saya tanya juga begitu biar nanti diteliti nah yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair itu nanti aja lagi ya jadi dari yang sepuluh itu yang sekarang keluar itu sebenarnya 400 4200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3-4 triliun gitu tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak ndak jadi barang juga nah itu bagaimana selanjutnya nanti nanti kita akan bicarakan ke dalam pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung berlanjut monisin konfirmasi Pak Menko ini ada info beredar bahwasanya aliran dan dugaan korupsi PDS4G ini mengalir ke tiga partai disini disebutkan PDIP Gerindra dan Nasdem ini mohon tangkapannya Pak Menko terima kasih ya terima kasih saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu tapi saya anggap itu gosip politik ya gosip politik kita bekerja dengan hukum saja saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden Pak saya tidak akan masuk ke soal ini ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut kerumitan politik oleh sebab itu saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif disini secara manajerial ke lembagaan karena itu sudah masuk ke ranah hukum saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden saya tidak akan masuk ke urusan politik ini hukum murni biar hukum nanti yang menentukan itu ada lagi yang terlalu banyak dok ada lagi ya Pak dengan sederet program kerja yang dimasih jadi PR buat Kominfo boleh 2 satelit yang akan diluncurkan pusat data nasional hingga pala-pala integrasi apakah itu akan tercapai itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024 apakah itu semuanya tercapai terus yang pertanyaan kedua apakah Kominfo ini perlu jabatan women Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu terima kasih akan diusahakan saja nantikan kita lihat kemungkinannya seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada saudara Kominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung ya terima kasih terima kasih